Pertama ilmu nadori, yang kedua ilmu nadori, ilmu nadori yaitu sesuatu yang membutuhkan pikiran atau analisa. Seperti contoh, sepertiga dikali dua belas sama dengan empat. Yang kedua yaitu ilmu nadori, yaitu sebaliknya tidak membutuhkan pikiran dan analisa. Seperti contoh, satu tambah satu sama dengan dua. Wa maafihi ila ta sawurin usil yun habya paulis syari yun paltam tahil. Perkara yang harus menyatukan dengan ta sawur dinamakan paul syareh, yaitu berupa tanda-tanda atau gambaran. Seperti contoh Umar Mengucapkan Zaid Ladeng Yaitu beruntas dek Yang tas dek digambarkan dengan Isau Wa malitas Wa malitas Diokin pihi tuhu sila Biut jatin yukro Pindaku bola Perkara yang Menyatukan dengan tas dek Yaitu dinamakan Yaitu mendatang Yaitu Argumentasi Seperti contoh Alam ini baru Yaitu belum tas dek Ditastikan sesuatu yang berubah Ini adalah hal-hal yang baru Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Dilalah adalah suatu hal yang dapat membangkitkan petunjuk Dilalah adalah suatu hal yang dapat membangkitkan petunjuk Itu jenis dilalah Atau memahami sesuatu melalui sebuah media Memahami sesuatu melalui sebuah media Ini jenis dilalah Dilalah ini ada kalanya lafziah Lafal, suara atau kata Yang kedua adalah dilalah wairulabdiah Bukan suara atau kata Dilalah kotinya Apa? Dilalah Terus dilalah itu lafziah dan wairulabdiah Lafziah ada tiga Wairulabdiah juga ada di tiga Yang pertama adalah akliah Tobi, iyah dan wata'iyah Jadi lafziah akliah Lafziah tobiah Lafziah wata'iyah Yang ketiga adalah wata'iyah Yang ketiga adalah wata'iyah Dilalah melalui kata atau suara Contohnya apa? Seperti suara Menunjukkan bahwa Itu ada yang menyuarakan Contoh sampai Nenghutan Kurungu suara Oh berarti cuurip Oh no Apa jeninya Suara orang mendengkur Tidur Itu berarti Tanda bahwa dia masih hidup Leku Lafziah Suara Dengan suara Secara Secara akal Tanda Dia bersuara Menandakan Ada yang menyuarakan Menandakan bahwa dia masih hidup Kan Takau nih kok Jak ngomong kok meneng Cuman Iji Urip majasi Kok nak diarani mati majasi Mati majasi apa turu Tapi moro-moro pendengkur Oh Ono dengkuran ini berarti Tanda dia Itu Tidur Yang kedua Adalah Tobi'iyah Secara adat Secara Wata Ono singari Tobi'iyah Itu ono singari Ngadiyah Sama saja Tobi'iyah Tobi'iyah Secara wata Atau adiyah Secara Pengadatan Kebiasaan Contohnya apa Seseorang yang Mengaduh Berarti Menandakan bahwa dia Kesakitan Seseorang yang Tertawa Menandakan Kegembi Kekebidaan Seseorang yang Menangis Menandakan Kesedihan Atau Kesusahan Seseorang yang Dibetakan kekebidaan Tidak Ayat Kelugu koneوج Masjid Tidak Contohnya Kerungan Kerungan Porat Tidak jadi nangis terseduh-seduh menandakan bahwa dia itu sedih baru rampung penasaran aku tipe karena ngisoran nangis meroh hari itu apa Anda terenyuh dengan khutbah yang saya bacakan jeningan kok malah repot-repot narkoni kula Pak Yayi kula niku nah mersanin jeningan kalau saya melihat wajah anda saya semakin ter semakin sedih lah kenapa sedih aku nak waruh wajahmu kuih kalian waduhku sing hilang saya jenggoti semen kaya jenggoti waduhku ya itu hadiah ya sedangkan waduh iyah ini penetapan contohnya asat itu hewan buas ini corowong wis kesepakatan wis waduh iyah bahasanya anak masing orang singa gitu termasuk iwan buas terus seperti kerbau sapi itu termasuk iwan ter pernah ya itu itu namanya kuat ayah Hai contoh mana ada orang ya eh wong jawa ngarani gedang digeget inggris ngarani banana itu waduh iyah itu waduh iyah itu waduh iyah itu apa dilalah waduh iyah yang namanya al-insan hayawan natek manusia adalah hewan yang cerdas yang berpikir hewan yang cerdas ini itu namanya dilalah waduh iyah waduh iyah dan yang akan dibahas dalam ilmu mantek ini adalah dilalah waduh iyah waduh iyah akliyah tidak topiyah tidak bahkan wairu waduh iyah tidak walaupun wairu waduh iyah juga ada tidak ada tiga yang akliyah contohnya perubahan alam ini menandakan bahwa adalah sesuatu hal yang baru dan wujud alam ini menandakan ada sang penciptal kabeh perkor mesti orang singgawi ini akliyah wairu waduh iyah contohnya meneh topiyah atau adiyah adanya hujan menandakan adanya tertumbu tertumbuan adanya asap pasti ada api adanya asap pasti ada api di syarawata anak orang baru-baru menutupi irok tandanya ada bau kentut itu adiyah secara kebiasaan terus naksing waduh iyah wairu waduh iyah seperti isyarah mengangguk berarti iya menggeleng berarti tidak wairu waduh iyah tanpa suara tapi wairu waduh iyah mengangguk oh iya naam nak ternggeleng itu berarti tidak tapi ada orang perawan orang wedok gadis nak ditangani uskut bimakna naam orang geleng orang manduk pengen rabi menang weh menang weh itu ya tidak manduk ya juga tidak menggeleng itu seorang gadis yang diam itu bimakna naam isin pak kondo isin Bismillahirrahmanirrahim dalalatul lafzi alama wafakoh yad unaha dilalatal mutobakoh wajuz'i tadamunan wamalazim fahuwa iltizamun intiakliniltuzim sehab durman ala azori yai nazim ini menazumkan dalalatul lafzi dalalatul lafzi waduh iyah yang dibahas disini adalah dalalatul lafzi waduh iyah dalalatul lafzi alama wafakoh dalalatul lafzi itu ada kalanya yang sesuai dengan sesuai dengan keadaan sebenarnya yad unaha dilalatal mutobakoh ulama menyebutkan yang ma wafakoh ini adalah dilalatul lafzi alama wafakoh jadi dilalatul lafzi ini ada kalanya satu mutobakoh dua tadamun yang ketiga adalah iltizam dalalatul lafzi utawi oleh nudhu hakini lafal alama ingatasi perkoro wafakoh wafakoh hukang matuhi apa ma ing lafal iku yad unahu ngarani sob ngarani 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 sopa ulama ing dalala dilalatal mutobakoh di ing dilalak mutobakoh wajus ihi lan ingatasi juse lafal tadamunan ing arandilalah tadamun wama utai perkoro wama utai dilalai lafal ingatasi perkoro lazimah kang tetep opoma iku fahuwa mongkau utawi dilala iku iltizamun arandilalah idunzam in ultuzimah lamun dentingali obo iltizam biakalin kelawan akal dilalah lafziyah wad'iyyah yang dibahas disini adalah dilalah lafziyah wad'iyyah wad'iyyah dilalah lafziyah wad'iyyah ini terbagi menjadi tiga yang pertama adalah dilalah mutobakoh yaitu dilalah yang menunjukkan arti dari suatu lafal secara tetap sesuai dengan keadaan sebenarnya dilalah yang menunjukkan arti dari suatu lafal secara tetap sesuai dengan keadaan sebenarnya dilalah yang menunjukkan arti dari suatu lafal secara tetap sesuai dengan keadaan sebenarnya yang paling gampang informasi dari lafal sesuai dengan makna yang ditetapkan contohnya apa? contoh ya orang-orang ini rumah rumah ini rumah ini tukang pak tukang aku gawin rumah masih ini sesuai rumah ya ada ada fondasi ada pagar ada pintu jendela jendela atap rumah sesuai dengan yang sebenarnya rumah rumah rokok 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 ini mesti ada tembako cengkeh dan kertas kertas aku pesen pisang coklat pisang coklat pisang coklat ada pisangnya ada coklatnya terus dibuntel pisang coklat risol risoles risol apa risol ayam ada ayam ada bubunya sesuai dengan keadaan ini jendela mutobak mutobak kalau contohnya ini hewan yang cerdas mutobak sesuai dengan keadaan sebenarnya rokok ya rokok terus kalau pisang pisang coklat ya pisang coklat ya ini jendela mutobak mutobak informasi penuh utuh sesuai dengan yang ditetapkan penuh utuh sesuai dengan yang ditetapkan rokok ya tembako ya cengkeh ya apa kertas yang sigaret ya ya ini dilalah mutobak yang kedua adalah dilalah tagamun dilalah yang menunjukkan arti dari suatu lafal pada sebagian saja sebagian saja tidak sesuai dengan keadaan sesuai dengan sebenarnya hanya sebagian saja dari arti sebenarnya contohnya orang ngomong rokok ngomong kebakau ngomong alingsan ngomong hayawan atau atau sebagian saja orang ngomong pisang coklat pisang coklat pisang itu ini namanya tagam tagamun mana orang mana ini tukang kang pak tukang tembok 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 ku kai jadi rumah ini jombong rumah kan mesti rumah kalau tembok yang disebutkan hanya dindingnya saja hanya dindingnya saja nah ini namanya tagam tagam informasi dari lafal tidak utuh hanya sebagian dari makna yang ditetapkan informasi dari lafal tidak utuh hanya sebagian saja dari makna yang ditetapkan risol yang ngomong kewing apa jeningi ayam saja ini namanya dilalah tagamun hanya menyebutkan sebagian saja ini seluruhnya utuh nah tidak ini apa jeningi hanya sebagian saya saya tidak bisa ikut usun kok ya mau orang apa-apa ini dipelintil kok video utuh malah 2 menit 50 detik malah 30 detik ya masalah apa toa video utuh malah sebagian saja padahal keterangan tentang toa itu tahun kan 2022 ada tahun berapa itu ya hampir sama malah sebenarnya tidak ada pelarangan ya sepuluh menit sebelum ada tarhim sepuluh menit ada pujian itu luar tidak masalah ya eh son luar nah ini ini masjid itu ada son luar ada son dalap tapi ada musuh ini biasanya orang di semua ini luar saya tahu saya terus akhirnya bagaimana ketika kita mendengar adhan yang bersautan mujid adhan musuh adhan yang dijawabkan yang di jawabkan yang pertama orang yang ngomong rasa jawabkan soalnya apa soalnya itu seriwat pengeras ya biar zaman zaman kancik nabi biar seseorang sahabat bilal sahabat bilal itu munggah ini manara manara munggah ini diwur loteng kanku azan beduknya ini diwur ya ya beduknya ini diwur karena ini mendengar yang pertama saja dijawabkan Allah 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 ya lah tapi manfaatnya itu ada 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 itu seperti rutinitas biasa biasa adhan padahal adhan itu mu'adhan itu artinya apa manggil wong hayalah sholat ayo mari kita sholat hayalah falah mari kita raih kemenangan ngajak ayo tekono kalau ini mesjid orang orang malah biasa kegiatan dengan kegiatan ya wah ada suasana wah indah ya ketika orang lain langsung toko-toko ditutup warung-warung ditutup maka ini mesjid mereka 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 buckday media cara mereka 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 karena mereka dua ada apa apa oy hayalah sholat mari kita sholat orang meter macam undo tapi mana make Sebenarnya ada panggilan Dipanggil Setelah dipermasalahkan Sebenarnya Setelah dipermasalahkan Oh adhan ini memanggil kita Ketika kamu mengajar Allah, siapa ini turut tanya Kacau yang mengajar Hati siapa Hati malah kebulan Cari Setan itu subuh Assolat itu lebih baik Daripada tidur Tapi saya Indonesia itu adhan ini pintar Assolatnya dua Assolatnya cinta Tidak Namanya ada orang Tidak Assolat itu khairu Minan Nau Nau Tidak Aku ceritanya setan Setan Ceritanya Aku ada bukti Setan Jadi ini setan Jadi ini setan Ini orang yang menurut Capa Yang pertama Ini selimut Apapun Hati-hati Lalu selimuti Hati-hati Padahal Hati-hati 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 Melorong Jadi ini Apa Tepung Beri pati kandil Tidak bisa meleng Tidak bisa meleng Tidak bisa meleng Meleng Yang kedua ini Yang apa Yang ketiga ini Sijing Srimut Terus Tepung Kupeng Supel Kupeng Kupeng Disumpeli Kupeng Raku Rungu Subuh Jam Papan Jam Empat Subuh Sebelum Subuh Sebelum Subuh Sebelum Subuh Ini Kupeng Rungu Berkohok Rungu Rungu Terus Rasa Sopo Sopo Kecuali Rungu Ini Rungu Ini Suara Keamaran Kalau Tenggak Penggak 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 Setan Penggak Penggak Keamanan Penggak 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 Akhirnya Surat Al-Faqarah Ya Allah bangunkan saya jam 3 Tapi kadang-kadang ngomongi Umat keseti apa mana Pasti ada duit ke keseti Umat keseti Orang sampai anakku yang ada Malas ini Berarti ketika bangun Ya ada jam terlalu tangi Sampai ngomongin Sampai ngomongin Tapi moga-moga Kita berjalan rejab Moga-moga Lalu rejab itu Terus Terus Sekban kebanyakan Tanduran Pas panenik Itu Ramadhan Maksudnya apa Dilatih mulai dari Rojab ini kita Ngistikomah Ngistikomah Ini Ramadhan Ini yang berlipat Di Ramadhan Dilatih mulai Kecuali Biasa kulino Tapi insya Allah Ini pondok Namu jaga Setiap malam Namu jaga Sola semalam Sapi Ayo Pasrak duit duit Wah Mau pemanis Taki hutang Ya Allah Kusti Engkau tahu yang ku mau Jadi Ada seseorang itu Ada seseorang itu Ada seseorang itu Yang Gini ya Semangat Ada Ada yang Masa-masa fatrah Masa-masa fatrah Masa-masa tidak ada gairah Semangat Pas sholat Baga Ini Bukan Ini Tentang sholat malam Sholat sunnah Tentang sholat wajib Tetap Dipaksa Tetap Sholat wajib Ini Tentang Piri dan malam Tentang Ya mulail Kadang-kadang Kadang-kadang Semangat Nah Kadang-kadang Ketika fatrah Ini Anil Jaluk mengharap Kelemahan Kita Ini kadang-kadang Ada nilai plus Di situ Uang Semangat-semangat Ini Yang muncul itu Kesembungannya Mudah Mudah tertipu Khit'an Oleh Amaliyahnya Wah Ketika Satu jam Wiri jam Sholat Patang puluh Rokohat Waduh Wah Kau Mampu lah Kesobongan Kadang-kadang Pas susah Sholat wajib Tidak Rasunah Apa Gusti Gusti Gusta Gusti Gusti Ya Allah Ya Gari Biasanya Biasanya kan Wajib diwacok Sholawat Diwacok Sampai Tepang tumbuk Diwacok Wacok Kau Ya Allah Aku nyalungi ini Kau hasil Tidak Mergo Padahal asli ini Nak diingerti Nak pasti Wayah Wegah Ini hasil Kok manding malahan Kau Tapi Ngang Sampai Masih Kita Hasil Math Math Pexag Pexag Terus Tidak Tidak Perkak Memang Pas Sampai Hasil Tendok Tendok Hasi Begak kecuali gak pasti jadinya fatrah itu mengalami beban berat fatrah aku tahu fatrah fatrah tahu yang di buju yang di buju susah aku kerja nyambut kami tapi orang lain untuk duit malah duit utang akhirnya kemudian jaman-jaman ini HP nyaran-nyaran HP-HPA HP-HPA lawas aku suatu ketika aku Pak mehtur aku mau salat malam aku susah ya semua aku jadi mehturan aku 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 cah terlalu orang ini ngomak yang dikong kecuali yang dikong yang dikong yang dikong meninggal saya karena suara fatrah kalau malikat jibril aku langsung wakil juga calur itu itu aku 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 terus mau fatrah itu aku terus balik jibril al-fateh mau cah aku balik jibril aku terus ngisuh ngisuh aku tidak akan cuman ayo salas nyales di daerah sukar nyales alat roti nyales alat roti ini sekolah sekolah langsung itu berarti 6 matah sewo waduh kondang ini susah kok susah salat malam apa 6 suatu ketika mampir ini goncok ini aku ada jenis ada jenis kitab atorik ilallah jalan menuju Allah ini ada hadis kutsi yang menerangkan artinya 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 gini hei malah jibril cabut ini makzikir dari hambaku yang ingin dunia dan serakasi dunia berikan dunia dan biarkan dia kebingungan di dunia aku ya Allah gusti aku makan omah orang 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 ingin duit ini matah dicabut karena malah jip jip lah ketika misalnya lebih orang 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 fokus malah agar apa? agar nikmat dikirnya itu dikembalikan nikmat dikirnya tiba dikir poinah dikir itu nikmat jadi nakwak wasfatrah ini berarti nikmatnya dicabut oleh Allah lewat malekat jib jibri ya man mu jahadah, tiap malam kok ini pasti ada apa-apa ada keinginan yang belum tersapai nah nah senang kok mu jahadah tapi aneh di tegara reja itu mu jahadah kalau ini dibakso-bakso tapi ketika ini omah ini mana pengen mu jahadah ini karena kalau ini dibakso jadi mana enak astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai kian di pondok ini pegang mu jahadah pegang tapi neng omah gelo narak mu jahadah narak ini dan malam gelo saya lihat bahwa nikmat lah pas orang metu nikmat pas orang merasakan nikmatnya pasti di hatimu ada keinginan tentang dunia tentang dunia itu ada kalanya harta, tahta, dan wanita intinya aku ngasih ini dia ada uang yang ada duit pegang mu jahadah salat terus kepala yang ada duit lalu salat apa yang ada duit mau duit kemah dia atur dia atur karena kusti makanya dengar Allahumma ya Allah inna nasalu kaimanan yubasyiru kulubana wayakinan sotikon hata na'lamu ya Allah imanan inna nasalu kaimanan ya Allah aku minta iman yubasyiru kulubana yang membahak menggembirakan hatiku wayakinan sotikon dan keyakinan yang benar hata na'lamu anahula isyibana ilama ketab da'u alayna warri doma kosam tahulana hingga aku tahu di hatiku ini bahwasannya sesuatu itu menurut yang telah engkau gariskan dan aku bisa ridho dengan pembagian rezeki yang kau kosam tahulana aku bisa kona apa ya saya Allah ini ini asaluka inna nasalu ka imanan yubasyiru kulubana wayakinan sotikon hata na'lamu anahu layusibana ilama ketab da'u alayna tidak ada sesuatu musibah tidak ada sesuatu yang mengenaiku ilama ketab da'u alayna kecuali sekarang aku ngineki sekarang dijatai jadi rakyat dari serakyat ngineki jatai aku ming dodolan dodolan jatai aku di santri ya santri santri kalau di WAP ya saya di WAP santri kalau di WAP pengen ngaji santri jatai ini pengen kok megapro megapro apa ninja apa santri udah jas jatai sih kayaknya ini hata ayusibana ilama ketab da'u alayna warri do bima pol sam tahulak lana mungu bukui sorri do aku ingin bagiannya coro gamengi seulani rung juta alhamdulillah seulani 1 juta alhamdulillah orang yang sangungnya sama setiap pulang macam limang atas ya alhamdulillah orang yang limang juta alhamdulillah seperti itu jadi ya ya latihan lah latihan munajan munajan ini bisik-bisik kalau Allah kita bermunajan itu suatu kenikmatan sekarang belum merasakan nikmati dikir belum merasakan nikmati bermunajan ini cara urusan hasilnya tergabungnya doa ini sesuai dengan apa yang digariskan Allah sama orang 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 hasilnya dikir orang pengheranku orang orang dikir pengheranku pengheranku dikir irodah muridam sakar 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 nyawa Allah pengheran proposal kamu orang yang tanda istanjib laku kadang sebenarnya orang orang itu itu harus dikir saja orang 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 tetap tiga 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 rezeki maksudnya jadi oke jom dilalah tadom bismillahirrahmanirrahim yang ketiga adalah dilalah iltizan yang ketiga adalah dilalah iltizan saya ulangi lagi dilalah itu ada mutobako informasi dari lafal sesuai dengan makna sebenarnya utuh yang kedua adalah informasi dari lafal tidak utuh hanya sebagian saja itu tadomul yang ketiga adalah iltizan dilalah yang menunjukkan arti dari suatu yang pasti ada pada lafal itu ini ada definisi aku loro sebagian nambah nambah kefahaman dilalah yang menunjukkan arti dari sesuatu yang pasti ada pada lafal itu tapi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tapi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dilalah yang menunjukkan arti dari suatu yang pasti ada pada lafal itu sesuatu yang pasti ada pada lafal itu tapi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya informasi dari lafal tidak sesuai dengan yang ditetapkan informasi dari lafal tidak sesuai dengan yang ditetapkan akan tetapi maknanya melekat erat tapi maknanya melekat erat dalam makna yang ditetapkan contohnya al-ingsan definisi ini kan al-ingsan hayawan hewan yang cerdas ini definisi ini nah tapi diinformasikan bahwasannya kobulil ilmi manusia itu berpotensi menerima ilmu berpotensi bisa belajar berpotensi bisa menulis berpotensi biasa memahami berpotensi bisa membaca sebenarnya bukan definisi hayawan yang nantik tapi melekat erat pada pada al-ingsan kobulil ilmi menerima ilmu berpotensi bisa belajar berpotensi bisa membaca berpotensi bisa menulis itu manusia melekat erat informasi menerima ilmu informasi bisa belajar ini melekat erat walaupun bukan definisi dari hayawan nantik contoh ini contoh ini sambal 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 terasi sambal terasi wong ngomong sambal terasi tapi diartikan pedas padahal nak mutobako sambal itu adalah cabai cabai berambang bawang merah bawang putih garam terasi kasih terasi sambal tomat kasih tomat itu itu kan mutobakonya sambal itu adalah keseluruhannya disebut ya ano cabai muka imri cabai itu pedas lah masalah tapi diartikan pedas pedas itu melekat erat pada sambal nah ini namanya iltizam sesuatu yang menetap sesuatu yang melekat erat ini iltizam lanak mutobako ya sambal itu ya cabai ya ano kai mericau bawang merah bawang putih garam ya terasi ya kai terasi sambal teri ya kai teri ada sambal teri terus dikai dikai wong ya teri teri majas itu sambal teri ya kai teri ada sambal lombok hijau ya berarti cabainya cabai hijau ini yang mutobako berisi bahan-bahan untuk sambal tapi dikatakan apa pedas level 15 level 30 level 5 50 level sampai ada level level kepedasannya nah ketika muni ano disambil level kepedasannya ano sebuah produk melangkankan ya sambal level 20 sambal level 20 itu kan menyatakan level 20 ini iltizam kepedasannya level 20 yang namanya sambal sebenarnya isinya cabai merica mau-mau tambah pedas bawang merah bawang putih itu yang mutobak mutobak koknya jadi seseorang menyatakan sambal level pedasnya itu level ini namanya dilalah ilti iltizam kalau dilalah mutobak kok berarti dilalah iltizam ini pasti ada mutobak koknya dilalah tagomun pasti ada mutobak koknya seorang menyatakan rokok oh tembako nah utuhnya rokok adalah ada cengkeh ada sigaret ada kayak filter ya filter ini namanya tagomun jadi tagomun itu pasti pasti mutobak kok ada mutobak koknya iltizam juga seperti itu tapi kalau mutobak belum mutobak dilalah mutobak ini belum tentu ada tagomunnya disebut kabe kok ada tembako disebut ada rokok disebut tembako sigaret itu lapa mengatakan gila lah bagiannya itu disebut kabe terus mutobak belum tentu ada iltizam disebut kabe belum tentu orang menyebutkan kepedasannya kalau gampangnya yang komplit bahkan disebut kepedasannya ada masalah jadi dilalah tiga ini termasuk dilalah adiyah jadi informasi yang ditangkap oleh kita ini ada satu membangkitkan petunjuk ini dinamakan dilalah jadi sampai yuk sak jeniki gampang ini sampai ketika ngobrol ada pembijaraan tercuat nah ini adalah petunjuk pertama ya kata-kata dari seseorang suara dari seseorang ini kita terima informasi itu informasi nah ini namanya dilalah dia kalau sesuai dengan yang utuh ini namanya mutobako hanya sebikian saja adalah talamun nah kok sesuatu yang talazum yang melekat padanya yang bukan keadaan sebenarnya ini namanya ilti iltiza semoga gampang hasil ini ada tekan wiridan ada tekan apa 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 ya orang ngarang semoga bermanfaat al-fatihah alhamdulillahirrahmanirrahim 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh